BUS SAMSUDIN Nampaknya beberapa orang dekat dengan bus Samsudin kini turut angkat bicara mengenai praktik pengobatannya sebagai imbas perseteruannya dengan pesulap merah. Rizky, mantan kameramen serta editor YouTube milik bus Samsudin bicara belak-belakan mengenai hal tersebut dalam tayangan di kanal YouTube Dr. Richard Lee. Awalnya, ia mengenal Samsudin saat masih bekerja di suatu kanal YouTube yang sering mengundangnya. Dan ia mengaku saat itu masih percaya dan merasa kagum dengan kemampuan rekannya tersebut. Awal saya kenal itu, saya belum masuk ke dia. Saya masih di salah satu channel YouTube yang sering mengundang dia, ungkap Rizky. Mundang dia untuk pembersihan rumah gitu kan, kita melihat, kok maksudnya ia dalam hati kok sakti banget, bisa keluar kerislah, keluar pakulah, dan sebagainya, lanjutnya. Rizky melanjutkan, ia mengaku pernah suatu hari Samsudin menitipkan jasnya untuk dia laundry, lalu ditemukan keris yang masih tersimpan di bagian lengan jasnya. Saya mau ke laundry dia titip, jasnya ini waktu di laundry ada keris masih di sini. Ungkap Rizky sebagaimana dikutip dari Wonosobosone dari artikel pikiranrakyat.com berjudul, Kesaksian mantan pekerja Gus Samsudin soal praktik pengobatan, kepala keluar asap hingga keris di balik jas. Rizky mengaku bahwa hal tersebut juga diketahui oleh para santri lainnya yang pernah berada di sana, mereka saling bertukar cerita dan ingin menyadarkan Samsudin dari perbuatannya tersebut. Mantan-mantan santri yang sudah keluar pun sering cerita, sering-saring juga bahkan ia intinya pengen nyadarin dia, caranya gimana. Tapi kita tidak ada keberanian, tutur Rizky. Saat Richard Lee mempertanyakan apakah ada trik tertentu yang dilakukan dalam praktik pengobatannya, Rizky mengaku ada yang merupakan trik namun ada juga yang bukan. Yang bukan ini cuma kayak bahasa doang, contohnya dia dakwah, itu kan bukan trik. Tapi kalau kegiatannya iya, seperti pembersihan, pengobatan, ungkapnya. Contohnya, terdapat seorang pasien yang mengeluarkan asap dari kepalanya saat dipegang untuk diobati, ia mengungkapkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh minyak yang bisa menghasilkan asap. Juga contoh lainnya terdapat seorang pasien yang kulitnya melepuh ketika disentuh olehnya. Namun, ketika diperiksa ke dokter diketahui bahwa penyebabnya merupakan dari zat kimia. Rizky mengaku tidak mengetahui lebih detail mengenai seperti apa pendukung trik tersebut, namun ia mengetahui pemasok dari hal-hal itu. Saya kurang tahu ya, tapi bentuk bendanya kayak apa, terus yang suplai siapa, saya tahu, tuturnya.